Syaiful terpilih memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumbatra Barat untuk periode 2017-2021. PLT Ketua Kondi Sumbar ini unggul perolehan suara dalam musyawarah olahraga provinsi dengan meraih 39 suara. Sementara saingannya, Handrianto meraih 33 suara. Dari jumlah 77 suara yang diperbutkan, 5 suara dinyatakan batal atau tidak sah. Syaiful menargetkan rencana pemerintah provinsi menjadi tuan rumah pon tahun 2024 harus dapat direalisasikan. Tingginya kepercayaan cabang olahraga dan pengurus konis kabupaten kota membuatnya yakin untuk bisa merealisasikan target besar tersebut. Sebelum dilaksanakan pemungkutan suara, ada 4 kandidat yang maju, selain Syaiful dan Handrianto serta Kandris Asrin, satu kandidat lagi, Febi, Datwa Bangso, dan Putihah. Namun Kandris Asrin yang tidak hadir menyatakan mundur. Sementara saat penyampaian visi dan misi, Febi menyatakan mundur dari pencalonan. Fiki, Teresa Putra, Paragetik.